Halo guys, jadi di video kali ini gue mau bahas sedikit info singkat tentang salah satu game yang bakalan rilis di tanggal 5 Januari besok Sebenernya gue mau bahasin game itu besok ya, sebelum sehari maksud gue itu, sehari sebelum rilisnya Jadi ya sekalian kita itu bisa langsung buat cobain cuy, daripada kalian itu tunggu-tunggu lama-lama gitu kan Tapi karena kebetulan hari ini gue gak bahas game apapun, jadi ya gak ada salahnya itu gue bahas tentang game ini ya Jadi seperti yang kalian tau, Eversoul ini tuh kayak game anime turn-based gitu, jadi kerapannya tuh kayak cibi-cibi gitu cuy Untuk seperti apa cuplikan gameplaynya itu kita bisa lihat di video gue sebelumnya, itu gue udah pernah bahas Dan disini kita juga udah bisa lihat sedikit ya cuplikannya disini Jadi untuk videonya itu silahkan kalian cek link di deskripsi Oke, disini gue bahas lagi sedikit tentang game ini ya Jadi seperti yang kalian tau, untuk game ini tuh bisa kita lihat disini Untuk pra-registernya itu udah sampai 1,5 juta player gitu ya Dan untuk kalian yang belum pra-register, silahkan di-pra-register dulu Untuk bahasanya mungkin disini kalau gue lihat ya ini baru tersedia Inggris, kemudian Jepang sama Cina ini kali ya Jadi untuk kalian yang berharap ini menggunakan bahasa Indonesia itu ya kecil kemungkinan cuy Kemudian disini ada beberapa karakter juga yang bisa kalian gunakan dengan berbagai ras Dimana ada karakter human, kemudian beast disini, kemudian ada fiery, undead, angel dan juga demon cuy seperti itu Dan yang gue suka dari game ini adalah Masing-masing karakternya yang seperti ini itu bakalan memiliki yang namanya cutscene skill ultimate-nya guys Jadi itu yang paling gue suka dari game ini ya Oke, kemudian ada sedikit game intro-nya, ada worldview, kemudian combat system, town system, bond system Disini kalau misalnya gue klik itu bakalan muncul video seperti ini Ini udah gue bahas kemarin ya, jadi untuk kalian yang pengen lihat silahkan di-check sendiri Untuk websitenya atau kalian simak video gue sebelumnya Itu udah gue taruh di deskripsi lagi seperti yang gue bilang sebelumnya Oke, kemudian ada medianya seperti ini Ada official content, ada OST-nya, Maze, kemudian wallpapernya juga seperti ini Ada karakternya, ada feel, kemudian screenshot Ya ini salah satu animasi ya, maksud gue itu salah satu ya animasi juga sih Cutscene untuk skill ultimate karakternya Kemudian untuk battlenya itu kira-kira seperti ini guys Jadi total kalian itu bisa menggunakan 5 karakter dengan seperti ini Yah, kalau gue pribadi sih untuk gue ya Kalau misalnya ini game rilis di global, gue pastinya bakalan main sih ya Oke, kira-kira seperti itu dulu untuk informasi singkat game kita kali ini Dan untuk kalian yang tertarik sama ini game, silahkan pra-register Biar kalian itu gak ketinggalan info rilisnya Oke guys, seperti biasa untuk kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye